Nih tangannya, ini uangnya mana dulu, uangnya mana dulu? Ah, kita bawain. Apa kira-kira, Bu? Ah, ngapa itu? Balik lagi kita di ngebor rezeki yang rezekinya bertubi-tubi. Yes, sekarang Ibu Lina sudah menyelesaikan tantangannya, yaitu menghabiskan uang Rp. 500.000 dengan 15 menit saja. Tapi kita hitung-hitung dulu, takutnya ada yang hilang notanya. Mau nggak, Masejen? Ini ada tulisan gilingan. Apa itu gilingan? Ini ngesan. Wah, berapa itu harganya tubuh tadi? Rp. 30.000. Nah, ini apalagi nih? Mohon maaf nih, mata saya juga kayaknya udah mulai harus pakai kacamata kuda. Mana? Cotrika. Cotrika. Cotrika, oke. Cotrika berapa tuh? Bawa sini, Bu. Bawa sini, Bu. Nah, kasih tahu nih, pemirsa. Emang Ibu di rumah nggak ada Cotrika? Nggak ada, Bu. Nggak punya? Nggak punya, Bu. Jadi selama ini kalau pakai baju udah? Lecek aja gitu? Bener, Bu. Bener, Bu. Bener. Selanjutnya? Selimut? Selimut, mana Bu? Oh, selimut nih. Selimut harganya? Iya, Bu. Rp. 120.000. Iya, Rp. 120.000. Rp. 120.000 selimutnya? Jam tangan? Jam tangan Rp. 50.000. Tidak, Bu. Belin siapa, Bu? Anak yang nomor satu. Kenapa anaknya kok tiba-tiba pengen jam tangan? Kan melihat orang-orang pada mau. Lihat orang-orang pada punya. Ikut pengen gitu ya. Nanti sampaikan ke anaknya. Ya. Karena anaknya kan kalau ada orang melihat apa? Pakai jam tangan kan pengen jam tangan. Jangan sampai kalau ada orang yang pakai jam kaki. Nanti ikut. Mana ada jam kaki seumur hidup saya. Mbak nggak pernah lihat ada jam kaki. Gak apa? Lanjut. Tempat apa ini? Tempat makan, hot pot. Hot. Banyak banget nih. Tempat makan dan minum tadi, Bu? Iya. Nah, ini duitnya 70.000. Nah, itu. Ini. 70.000. Itu mana, Bu? Oke, lanjut. Sisa cinta. Minyak, dua. Minyak. Minyaknya, oh ini. Minyak. Berapa tadi minyaknya? Minyaknya tadi berapa? Empat kilo. Empat kilo uangnya berapa tadi? 60.000. Iya, 30.000. 60.000. 60.000. Satu, tiga ya. Jumlah total semua belanjaan Ibu Lina adalah 500.000 rupiah. Yeay. Ibu. Ibu. Ibu sudah menyelesaikan tugas tantangan dengan baik. Ya. 15 menit pas dan juga 500.000 rupiahnya sudah habis. Sudah sukses. Dan Ibu tak kasih bonus hari ini. 500.000 rupiah. Lore. Ibu dapat uang dari saya 500.000 rupiah. Hitung dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini karena Ibu Lina sudah ikhlas membantu mas Ejen, maka Ibu tak tambahin uang 500.000 rupiah. Hooray. Bu tak kasih uang 500.000 rupiah lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat apa ini bu rezekinya bu? Buat bucak, bayar sekolah Bayar sekolahnya piro? 5 bulan 300 ribu 5 bulan 300 ribu? 5 bulan 300 ribu bu? Sebulan berarti 60 ribu? Iya Emang kenapa gak bisa bayar? Belum, belum bayar-bayar, belum bisa, belum ada uang 5 bulan 300 ribu bu Yowes bu, ini kalo saya Sama mas Ejen, ini mau milih Hadiah yang saya mau, boleh gak? Boleh, silangkan Boleh, ini ikhlas gak? Ikhlas? Yowes ini gue mulai Mulai Mila Ibu Lina kali ini Mau tak kasih tebakan sama mas Ejen Kalo ibu bisa nebak Ibu dapet hadiah lagi dari saya Mau gak? Oke mas Ejen, silahkan Ayo singin dikit Oh iya iya, asisten Boknya mana? Ayo, ayo taruh sini Ayo ibu bisa nebak apa ini Kalo bisa nebaknya ibu tak kasih hadiah lagi Ini tangannya dimasukkan ibu Tidak boleh ngintip lho ya Tidak boleh ngintip lho ya Tidak menurut ibu Menurut ibu apa isi barang Oke kita hitung ya pemirsa Satu Dua Tiga Silahkan bu Ini tangannya Ini uangnya mana dulu Kita bawain Tidak boleh dilihat Tidak boleh dilihat Tidak boleh dilihat Tidak boleh dilihat Jangan mengaget Awas dikigit lho bu Pelan bu Binatang buas Binatang melata Kameraman melata Buah-buah ya Buah naga nih Loh, jangan dikira-kira. Harus pasti, Bu. Pasti ya, buah naga ini. Buah? Buah naga. Bener. Coba dirabah lagi. Iya, Bu. Oke, pemirsa kira-kira bener ya, Pora. Ayo, Mas Ajan, diambil. Kok bisa? Kamu itu jangan bergurau aja. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Orang mau ambil. Iya. Hooray. Ternyata tepakan. Tepakan ibu betul. Buah naga. Maka ibu benar mendapatkan uang dari ngebol rezeki 1 juta rupiah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Elapan. Tentu. 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 Yaaay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang, Bu. Halo. Jumlahnya berapa, Bu? Jadinya? Jumlahnya dua juta. Dua juta. Ya, dua juta. Alhamdulillah. Nah, ini duitnya nambah lagi. Ini nanti. Buat apa? Buat bayar kos-kosan. Kos-kosan. Bayar kos-kosan. Bayar kos-kosan. Yang tadi buat ini bayar SPP-nya. Sampaikan, Bu, sama anaknya, Bu. Bahwasannya uang yang akan buat bayar SPP sudah ada. Sampaikan, Bu. Silahkan, Bu. Dek, uang yang buat bayar sekolah sudah ada, Dek. Pesannya silahkan. Anaknya suruh belajar yang lebih rajin. Ya, semoga kedepannya semakin lancar Bu sekolahnya ya. Tidak tersendat-sendat lagi. Bismillah, ya. Sekarang sudah ada uang untuk bayar SPP. Kenapa kok masih sedih? Kenapa, Bu? Ya, karena terharu, Pak. Karena sudah ada uangnya. Oh, gitu. Terharu, ya. Karena sekarang sudah ada yang buat bayar SPP, Bu, ya. Mudah-mudahan rezeki dari luar rezeki Bisa bermanfaat buat kepentingan Ibu dan keluarga. Ya. Saya mau ada tantangan lagi nih, Bu. Mau nggak? Mau. Ibu harus mengikuti gerakan saya. Ngikutin aja. Ya, aku sendiri nggak tahu. Soalnya aku sukanya spontanitas gitu. Iya. Ya, Bu, ya. Mau, Bu. Mau, Bu. Oke. Menirukan gerakan saya. Iya. Oke, Pak Mirza. Sepertinya Ibu Lina masih mau menerima tantangan dari ngebor rezeki. Apa itu tantangannya, Mas Ejun? Silahkan. Aku cuma ngelihat aja. Silahkan. Berdiri, Bu, ya. Aku ikut nggak? Nggak usah. Aku pakai pengamat aja, ya. Betul. Ikutin gerakan saya, Bu, ya. Iya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Coba gimana? Kepalanya kurang. Ya sudah, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Yang perlu dipirukan. Sudah habis. Sudah. Kayaknya. Ya, sebenarnya sih ya. Kita pengen menghibur Ibu Lina supaya happy, gitu. Jadi challenge-nya sebenarnya kita berdua mengada-adakan pemirsa. Jadi pemirsa juga jangan terlalu serius. Namanya juga ngebor rezeki, menghibur banyak orang yang baik hati. Gitu pemirsa. Maka dari itu Ibu sudah berhasil menerima tantangan dari Mas Ejun untuk joget-joget nggak jelas itu ya, Shay. Maka Ibu juga dapat uang 1 juta rupiah. Bu tak kasih uang lagi, Bu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sepuluh. Alhamdulillah. Jadi jumlahnya berapa, Bu? Tiga juta. Tiga juta rupiah. Berapa uangnya? Tiga juta. Tiga juta rupiah. Bagaimana kalau kali ini ngebor rezeki yang rezekinya bertubi-tubi, emang bertubi-tubi? Makanya tak tambahin lagi dua juta rupiah. Bu, tambahan ini mudah-mudahan bisa dibuat nanti pada waktu lebaran. Nah, kira-kira buat beli apa kalau lebaran, Bu? Baju lebaran, buat beli sayur, sahur, lu. Kulkas, 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 kulkas. Kamu jangan tambah-namain nggak ada bilang kulkas. Oke pemirsa, kita hitung sama-sama ya. Ini yang ini satu juta rupiah. Ya. Yang ini lima juta rupiah. Total. Terima kasih. Berarti berapa, Bu? Alhamdulillah, Ya Allah. Ya Allah. Bu, ini cuma sekedar tanya, Bu ya, tidak bermaksud apa-apa. Selama ini Ibu pernah nggak punya uang sebesar lima juta? Tidak pernah, Bu ya. Ibu menangis karena apa? Semuang, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu ya. Ya. Orang ikhlas, rezekinya akan tambah deras. Dan orang yang tulus rezekinya tidak akan pernah putus. Saya, Bos Mem, dan juga Mas Ejen, pamit undur diri dulu. Terus saksikan, Gopo Rezeki! Rezekinya bertubi-tubi! Selama Indonesia. Jadi, ada masalah, pengetan ada masihian ya tempat yangannet dan dibinat